Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J7 Prime kebetulan handphone ini kasusnya adalah e-mailnya hilang jadi e-mail pada SIM 1 dan SIM 2 keterangannya adalah tidak diketahui jika kita coba untuk melakukan dial melalui menu panggilan kemudian kita ketikkan bintang pagar 06 pagar disini juga tidak muncul e-mailnya kemudian kita juga mengecek di menu pengaturan di tentang ponsel kemudian masuk informasi perangkat lunak ternyata untuk versi pita dasarnya juga tidak diketahui oke kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada Samsung Galaxy J7 Prime ini fokus kita adalah metode flashing firmware pada Samsung Galaxy J7 Prime dimana metode flashing firmware sendiri bisa untuk mengatasi beberapa kasus yang menjadi kendala software pada Samsung Galaxy J7 Prime ini silahkan teman-teman siapkan kabel data kemudian langsung saja colokkan kabel datanya ke komputer untuk selanjutnya kita akan mencoba masuk ke download mode pada handphone ini dengan cara kita matikan dulu handphonenya kemudian kita menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah kemudian tombol home di bagian tengah bawahnya ini kemudian tombol power kita tekan dan tahan ketiga tombol ini sampai masuk ke halaman warning dengan tampilan layar warna hijau seperti ini selanjutnya kita akan langsung masuk ke download mode dengan menekan tombol volume atas klik saja volume atas untuk melanjutkan masuk ke download mode kemudian nanti kita akan hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data namun sebelumnya kita akan siapkan dulu file firmware dan juga tool flashnya disini sudah aku siapkan ada tiga file yang pertama tentu saja driver harus kita install pada Windows yang kita gunakan kemudian firmware dan juga Odin Flash Tool langsung saja kita install terlebih dahulu Samsung USB driver ini wajib kita install pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows dan juga Flash Toolnya kebetulan disini aku sudah menginstall driver USB Samsungnya jadi tidak perlu aku install ulang bagi teman-teman yang belum install wajib untuk menginstall driver ini selanjutnya ada firmware untuk Samsung Galaxy J7 Prime langsung saja kita ekstrak kemudian kita klik kanan dan ekstrak to nama filenya kemudian kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai kemudian kalau ekstraknya sudah selesai akan muncul sebuah folder yaitu folder firmwarenya untuk kasus pada Samsung Galaxy J7 Prime tadi adalah hilang emailnya maka kita akan flashingkan dua file ini saja yaitu file AP dan file BL bagi teman-teman dengan kasus lainnya atau mau lebih sempurna silahkan flashing semua filenya selanjutnya kita ekstrak Odin Flash Toolnya klik kanan dan ekstrak disini kemudian muncul folder Odin dan kita buka di dalamnya kemudian kita jalankan Odin Actionnya muncul notifikasi seperti ini kita klik OK saja sampai Odin Flash Toolnya berjalan kemudian kita akan inputkan file firmware yang sudah kita ekstrak tadi disini ada lima file tapi kita akan butuhkan dua file saja yaitu file BL kita klik menu BL pada Odin Flash Toolnya lalu kita arahkan ke folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi kemudian kita pilih file BL dan kita pilih Open sampai ter-input pada kolom BL selanjutnya kita inputkan file AP kita pilih menu AP pada Odin Flash Toolnya kemudian kita pilih file AP klik Open dan kita tunggu sampai file-nya ter-input pada kolom AP selanjutnya kalau file yang dibutuhkan sudah kita inputkan tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika driver USB Samsungnya sudah kita install dengan sempurna maka ketika kita hubungkan handphone ke komputer maka akan langsung terbaca seperti ini pada Odin Flash Toolnya yaitu handphone terdeteksi pada kom sekian selanjutnya kita akan flashing saja langsung kita bisa klik menu Start di sebelah kanan bawah untuk memulai flashing firmware pada Samsung Galaxy J7 Prime klik Start dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai bagi teman-teman yang mengalami kasus bootloop ataupun kasus software lainnya silakan untuk melakukan flashing full firmware dengan mengisikan semua kolom pada Odin Flash Toolnya dengan firmware yang sudah kita ekstrak kebetulan disini kita hanya memerlukan file BL dan AP saja dan proses flashingnya sekarang sudah selesai handphone akan otomatis restart lalu muncul tampilan installing system update kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya muncul loh tampaknya ada yang janggal ini kenapa handphone masuk ke tampilan recovery mode harusnya handphone langsung masuk ke tampilan booting animation dengan logo Samsung kecil oke kita akan coba untuk restart dulu handphone ini kita pilih menu reboot system no kemudian rebooting kita tunggu sebentar sampai proses restartnya selesai jadi ada yang janggal disini harusnya setelah proses flashingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan logo Samsung kecil seperti ini namun ternyata tadi handphone justru masuk ke recovery mode secara otomatis berarti ada masalah lain bisa jadi bukan karena kerusakan software yang dialami handphone ini sehingga menyebabkan emailnya hilang mungkin saja kasusnya ada di hardwarenya tapi kita akan cek lebih lanjut kita akan set up dulu handphone ini sampai ke tampilan menu jika saja pada saat proses setupnya nanti sudah selesai kemudian kita cek emailnya kok belum muncul kemungkinan yang terjadi adalah bisa karena kerusakan hardware atau teman-teman bisa juga mengatasi kasus seperti ini dengan metode software namun harus menggunakan bantuan box flasher ataupun dongle flasher biasanya untuk Samsung teman-teman bisa menggunakan Z3X untuk mengatasi kasus email hilang dan juga versi pita basisnya yang hilang kita cek dulu tentang ponsel ternyata email 1, email 2 tetap tidak muncul untuk solusi sementara kita bisa melakukan hard reset via recovery mode untuk memunculkan paksa emailnya tapi metode ini tidak permanen karena ketika handphone kita matikan atau kita hard reset kembali nanti emailnya akan hilang lagi oke disini Samsung Galaxy J7 Prime sudah berhasil kita flashing menggunakan firmware ofisialnya dan ternyata email 1, email 2 kemudian versi pita basis tetap tidak muncul juga setelah kita flashing kita akan coba lakukan ulang dengan mereset paksa handphone ini melalui recovery mode tapi sebelumnya kita akan setting kunci layar dulu karena kasus awal handphone ini memang susah masuk ke recovery mode dari mode normal kita harus masuk ke recovery mode dulu dengan cara kita setting pola memang sudah aneh handphone ini menurutku kerusakannya memang tidak hanya di softwarenya saja bisa jadi di hardwarenya juga oke handphone sudah kita matikan ya kita masuk ke recovery mode tekan volume atas kemudian kita tekan tombol home dan juga kita tekan tombol power masuk ke recovery mode pada handphone Samsung ingat ya yang kita tekan adalah volume atas tombol home dan tombol power kemudian kalau handphone sudah nyala lepaskan tombol powernya tahan dulu volume atas dan tombol home sampai muncul tampilan installing system update kemudian akan muncul tampilan no comment yang selanjutnya handphone akan masuk ke recovery mode ini dia kita akan coba untuk lanjut melakukan web data factory reset kita pilih menunya dengan menurunkan dengan volume bawah kemudian tekan tombol power untuk OK nya kemudian turunkan lagi ke menu yes dengan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power lagi untuk OK nya kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai kalau sudah selesai data web complete kita bisa restart handphone ini dengan memilih menu reboot system no dengan tombol power selanjutnya kita tunggu aja sampai proses restartnya selesai kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama sekali lagi untuk fokus kita pada video kali ini adalah cara firmware Samsung Galaxy J7 Prime untuk langkah flashing nya sudah betul firmware nya sudah tested namun untuk solusinya memang belum tepat mengatasi Samsung Galaxy J7 Prime yang mengalami kasus hilang email dengan metode seperti ini namun tidak ada salahnya juga kita mencoba langkah flashing terlebih dahulu jika kita lihat sekarang ini sinyalnya sudah muncul yang artinya email nya juga pasti muncul hanya saja trik ini tidak permanen sifatnya kemungkinan ketika kita restart handphone ini email akan kembali hilang sinyal akan kembali hilang dan tampaknya teman-teman membutuhkan effort yang lebih lagi untuk mencari solusi mengatasi kasus hilang email pada Samsung Galaxy J7 Prime ini teman-teman bisa menggunakan Z3 8box dengan langkah awal tentu saja melakukan routing pada handphone ini kemudian menginstal ROM engineer kemudian setelah itu teman-teman bisa ikuti panduan yang disediakan oleh box Z3 8 nya sebagai box spesial untuk mengatasi kasus software pada handphone Samsung namun sementara bisa digunakan handphone ini karena sinyal on dan email juga muncul tapi tidak permanen oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa terima kasih